Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Waktu yang indah ini kita akan gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita minta tuntunan kuasa roh kudus. Supaya kita boleh memahami firman kebenaran yang akan kita renungkan. Kita berdoa. Bapak di sorga, kaya membutuhkan tuntunan kuasa roh kudusmu. Yang akan mengarahkan perhatian kami. Untuk memahami setiap firman yang akan kaya baca dan renungkan. Berfirmanlah melalui dahambamu. Hamba berdoa dan memohon berkatmu dalam nama Yesus. Amin. Renungan hari ini berjudul Teladan yang lemah lembut. Ayat intimatis 13 ayat yang kelima primah. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Sebagian besar dari mereka yang mengaku sedang menunggu Kristus akan maju sama seperti orang-orang faris itu yang menginginkan supaya murid-murid itu dibungkamkan dan dengan tidak diragukan mereka akan berseru fanatik, sihir, obatan. Tindakan murid-murid yang menghamparkan jubah mereka dan daun-daun palem di tengah jalan akan dianggap pemborosan dan liar. Tetapi Allah akan memiliki suatu umat di atas bumi yang tidak akan berlaku begitu dingin dan beku tetapi mereka akan memuji dan memuliakan dia. Ia akan menerima kemuliaan dari beberapa orang dan jikalau mereka yang telah dipilihnya, yaitu mereka yang memelihara hukum-hukumnya sampai berdiam diri, maka batu-batu akan berteriak. Yesus akan datang tetapi tidak seperti yang pertama kali. Sebagai bayi di Bethlehem, tidak seperti ia mengendarai keledai masuk Yerusalem ketika murid-murid memuji Allah dengan suara yang nyaring dan berteriak, Hosana! Tetapi dalam kemuliaan Bapak dan diiringi oleh segala malaikat yang kudus yang menyertainya dalam perjalanannya ke bumi. Seisi sorga akan menjadi kosong, tidak ada malaikat, sementara orang-orang saleh yang menunggu sedang menanti dia dan memandang ke langit. Sebagaimana orang-orang Galilea ketika ia naik dari gunung zaitun, maka hanyalah mereka yang kudus, mereka yang telah mengikuti dengan sepenuhnya akan teladan yang lemah-lembut itu, yang akan bersorak bahagia ketika mereka memandang dia. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nantikan supaya kita diselamatkan. Maka mereka akan diubahkan dalam sesaat, dalam sekejap mata, pada sangka kala terakhir. Sangka kala itu akan membangunkan orang-orang saleh yang sedang tidur dan memanggil mereka dari tempat tidur mereka yang berdebu. Dikenakan pakaian kemuliaan yang tidak akan binasa dan berseru, kemenangan, kemenangan atas maut dan kubur. Orang-orang saleh yang diubahkan itu, kemudian diangkat bersama-sama dengan malaikat-malaikat untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa, tidak pernah lagi akan berpisah dari dia yang mereka kasihi. Dengan pengharapan yang begini indah di hadapan kita, pengharapan yang begitu mulia, penebusan senuikan rupa yang dibayar Kristus bagi kita oleh darahnya sendiri. Bagaimanakah kita hanya berdiam diri saja? Tidakkah kita mau memuji Allah dengan suara yang nyaring, sama seperti murid-murid ketika Yesus mengendarai keledai masuk Yerusalem? Bukankah pengharapan kita jauh lebih mulia daripada pengharapan mereka ketika itu? Siapakah yang berani melarang kita memuliakan Allah dengan suara yang nyaring bila kita memiliki pengharapan demikian, yang besar dengan keadaan yang tidak akan binasa dan penuh kemuliaan? Kita telah mengecap kuasa dunia yang akan datang itu, dan kita masih lebih merindukannya. Segenap jiwa raga saya rindu kepada Allah yang hidup itu, sehingga saya tidak akan merasa puas sebelum saya dipenuhi dengan segala kesempurnaannya. Mari kita renungkan lebih dalam. Seberapa lantang saya muji Tuhan atas pengharapan mulia yang saya miliki dalam Yesus? Tuhan Yesus kiranya menolong kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapak di sorga kami datang dengan penuh syukur penyertaanmu yang sempurna kami rasakan sampai detik ini. Kami boleh merenungkan firmanmu, metraikan setiap firman yang sudah kami terima. Kami akan melakukan semua tanggung jawab pekerjaan kami, arahkan kami kepada kesuksesan, dan biarlah semua tantangan di depan kami kami boleh lewati dengan kemenangan yang Tuhan akan anugerahkan kepada kami. Karena kami hanya mengendalkan engkau dalam hidup ini, dan menyerahkan total kehidupan kami dalam rencanamu. Ini doa dan permohonan hambamu, memohon berkatmu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin.